oke selamat jumpa lagi pamirsa dimana anda berada kita lanjut lagi ya membuat BKU ya di klik SPC ya ini tanggal transaksi sekarang kita tinggal diisikan aja sama dengan yang sebelumnya ya kita habiskan saja ini ya diisi untuk volumenya satu ya ya tanggal transaksi tanggal bayar kalau sudah di oke yang penting teman-teman lakukan ini semua ya sampai benar-benar habis untuk bulan November yang baru saja menemukan channel ini jangan lupa untuk like dan subscribe-nya tak lupa juga mengucapkan banyak terima kasih sahabat-sahabat youtube yang selalu setia menonton video tutorial dari lulus kalau untuk BKU ini sudah selesai maka tugas di arkas ya sudah selesai ya tinggal mencetak saja tinggal mencetak apa yang dibutuhkan seperti BKU ya BKU pembantu tunai buku kas pembantu pajak pembantu bank realisasi penggunaan dana post per bulan per tahap realisasi penggunaan yang delapan standar ya itu juga bisa dicetak nanti per bulan ataupun per tahap selamat menikmati 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 Yang tulisan merah di bawah Sebelah kiri ya guys Disini nanti muncul Jumlah totalnya Jangan lupa checklistnya Kalau tidak di checklist Nanti tidak muncul disini Nanti sistem membacanya Tidak sesuai Atau juga bisa nanti Kalau tidak di checklist disini Nol walaupun di ok Error Terima kasih telah menonton 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 Selamat menonton Terima kasih telah 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 menonton sinkron ya otomatis oke demikian tadi video tutorial ini berarti kita sudah selesai membuat SPJ BKU nya sekian terima kasih sampai jumpa